Pasca kecelakaan mobil dinas yang menimbulkan kehebohan karena ada gadis tanpa busana di dalam mobil, pihak DPRD Jambi memberi sanksi menonaktifkan sementara kepala subbagian rumah tangga dan aset DPRD Jambi. Mobil dinas mengalami kecelakaan saat dipergunakan, sepasang remaja yang kemudian menabrak tiang reklame serta mobil yang tengah parkir. Pasca peristiwa kecelakaan tunggal, sebuah mobil menabrak tiang reklame di kawasan jalan Soekarno-Hatta. Pada Kamis lalu, kini mobil dinas milik Sekretariat DPRD Jambi itu masih dikandangkan di Satuan Gagum Lalu Lintas Polresta Jambi. Sementara MS berusia 17 tahun, pengendara mobil tersebut bersama TA, teman wanitanya, yang masih berusia 16 tahun, belum tuntas diperiksa karena masih syok atas kejadian tersebut. Bambang Supriyadi, kepala subbagian umum DPRD Jambi, sangat menyayangkan kejadian tersebut. Pihaknya akan memberi sanksi tegas dengan menonaktifkan sementara orang tua pengendara tersebut dari jabatannya sebagai kepala subbagian rumah tangga dan aset DPRD Jambi. Bambang Supriyadi menyebut, mobil dinas anggota DPRD periode lalu tersebut dipergunakan tanpa seizin kepala Sekretariat Dewan DPRD Jambi. Nah, yang dia dikatakan sama kami sama Pak Sekwan, kendaraan itu dipakai Bu Nona tanpa izin dari Sekwan dan tanpa izin dari saya. Bahkan kami tidak tahu. Nah, setelah kejadian itu, kami baru tahu bahwasannya mobil itu ada di Bu Nona setelah terjadi insiden anaknya di Tabrakan. Dan masalah yang di dalam mobil, itu memang sudah beberapa saksi saya di lokasi tadi malam, memang betul adanya. Pada Kamis malam, mobil yang diketahui milik Sekretariat DPRD Jambi ini melaju dengan kecepatan tinggi dan menghantam piang reklama hingga berputar arah menabrak mobilnya yang sedang papir. Diduga pengemudi beserta dua orang penumpang ketakutan karena dikejar sejumlah orang dari arah belakang. Arven Kennedy, Kota Jambi, Jambi. Penyidik di Treskrim Mumpolda Jambi menetapkan ibu muda berusia 25 tahun sebagai tersangka atas pelecehan belasan bocah laki-laki dan perempuan di Jambi. Ya, penetapan tersangka dilakukan setelah polisi memeriksa pelaku dan sejumlah saksi. Ibu muda berusia 25 tahun ini akhirnya ditahan, pasca ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat untuk kasus dugaan pelecehan. Tersangka sebelumnya diduga melecehkan belasan anak laki-laki dan perempuan dengan modus jasa sewa PlayStation. Polda Jambi menduga jumlah korban pelecehan masih akan bertambah karena ada beberapa orang tua yang membuat laporan yang sama. Dari hasil pemeriksaan kita terhadap korban dan juga observasi yang dilakukan oleh rekan-rekan dari PPA Provinsi Jambi, kami sudah melakukan gelar dan menetapkan terlapor sebagai tersangka. Sebelumnya sejumlah orang tua bersama anaknya pada Jumat melaporkan seorang ibu rumah tangga yang diduga melakukan pelecehan seksual. Tersangka memaksa anak mereka yang masih di bawah umur menyaksikan tersangka bersama suaminya berhubungan badan dan meminta para korban memegang alat vital. Para korban diancam dengan modus hutang sewa bermain PlayStation atau konsol game. Tersangka diduga memiliki kelayanan seksual terhadap anak serta senang bila perilaku menyimpangnya disaksikan oleh orang lain. Total ada 11 anak yang melapor ke polisi. Ugerau Kusumawan, Jambi.